Terpidana kasus pemenuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J yakni Richard Eliezer Pudiang Lumio atau Baradae menitipkan pesan setelah difonis pidana 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun penjara. Adapun pesan itu dititipkan Baradae lewat Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Hasto mengatakan Baradae mengungkap rasa terima kasih untuk awak media yang selama ini meliput persidangan dan mengikuti proses hukum yang menjeratnya. Adapun kata Hasto tak hanya kepada awak media, Baradae juga menyampaikan pesan serupa kepada keluarga almarhum Brigadir J. Ungkapan itu dilayangkan atas pengabulan permohonan maaf dari keluarga Brigadir J yang menjadi salah satu keringanan hukuman. Hasto juga memastikan kalau Baradae saat ini dalam keadaan sehat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan justis kolaborator terdakwa Baradae dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Hakim anggota Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan Hakim adalah Baradae bukan pelaku utama dalam kasus pembunuhan Yusua. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Selain itu adanya surat rekomendasi dari LPSK. Hakim Alimin menyatakan bahwa pelaku utama dalam kasus tersebut adalah Ferdi Sambul yang juga aktor intelektual dalam pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu Hakim Alimin menuturkan bahwa kesaksian Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa Yusua. Dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta berkesesuaian dengan alat bukti. Lebih lanjut Hakim Alimin menambahkan bahwa fakta sebenarnya kematian Brigadir J. hampir gelap. Namun berkat keterangan Barada E perlahan kebenaran kematian ex-ajudan Ferdi Sambul itu terunggak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Barada E terbukti melakukan tindak bidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ada pun dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan. Lebih lanjut Majelis Hakim juga mengabulkan dan menetapkan terdakwa Richard Eliezer sebagai justice kolaborator atau saksi yang bekerja sama. Sehingga layak diberikan penghargaan atas kejujurannya mengungkap dan membuat perkara terang benderang. Fonis yang diterima Barada E tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 12 tahun penjara. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, empat terdakwa sebelumnya sudah dijatuhkan fonis. Sementara itu Ferdi Sambul selaku otak pembunuhan di fonis bidana mati. Kemudian istri Ferdi Sambul Putri Chandrawati di fonis bidana penjara 20 tahun. Untuk kuat maruf Hakim menjatuhkan fonis bidana penjara 15 tahun. Serta beribkari Kirizal dijatuhi fonis bidana penjara 13 tahun.